Hi everyone, welcome back to my channel Hari ini aku pengen nge-review mengenai beberapa produk yang bakalan kayaknya aku beli-beli lagi Atau belum beli terus Atau apa ya, the product that I will buy over and over again Karena menurut aku ini aku pengen banget share bareng kalian Kayaknya udah lama banget aku nge-review Akhir-akhirin kayak aku lebih ke tutorial terus Aku udah lama nge-review, aku pengen banget review lagi kalian Karena aku selalu memberikan honest review Dan aku pengen kalian tau bener-bener Nijo bisa menjadi referensi buat kalian semua Jadi disini, disebelah aku ini kayak ada kursi Semua isinya produk-produk yang bakalan aku beli over and over again Nah aku pengen share sama kalian semua Jadi aku bakalan pick randomly Aku gak akan liat, nanti baru aku bahas Review-nya kenapa aku bakalan beli terus-terusan Karena ya udah pasti bagus banget Dan cocok banget di aku Jadi untuk kalian yang aku inget tau Produk-produk apa aja yang bakalan aku beli over and over again Kalian bisa langsung aja nonton ini Dan juga jangan lupa like, subscribe, dan juga komen di bawah I see you guys in my next video, bye! Oke, produk pertama yang aku ambil itu adalah Mustika Ratu Beauty Queen Color Corrector Concealer Disini ada dua warna, yang hijau sama yang orange Kenapa aku masukin produk ini di salah satu produk yang I will buy over and over again Karena ini bagus banget Dan ini adalah local product Ini juga dia baru launching Dan sebagus itu, saking bagusnya aku kayak udah lupa sama semua concealer atau color collector Yang pernah aku pake kayak LA Girl dan juga BK Aku jadi kayak udah lupa sama mereka karena ini bagus banget Dan harganya juga lebih terjangkau Jadi I super-duper highly recommend Dia bener-bener ini warnanya juga bagus Kalau misalkan LA Girl kan dia lebih ke orange banget Dan BK juga orange banget Ada yang kayak orange yang lebih redup juga tetep masih orange Kalau ini dia warnanya pas banget Orangenya itu dia lebih ke kayak warna salmon gitu Ini bagus banget Kayak aku, under eye aku tuh jadi ke cover Dan yang dark circle gitu jadi lebih ke cover Dan juga bekas-bekas jerawat pake yang concealer hijau ini Jadi lebih bright Oke, yang kedua itu adalah Kalau misalkan kalian udah nonton video aku yang kemarin-kemarin Kalian pasti tau kenapa aku suka sama ini Ini adalah Maybelline Gigi Hadid Aku gak pernah sesuka ini sama cushion Aku pernah bilang cushion favorit aku tuh si Innisfree Tapi aku akan selalu lebih milih ini dibandingkan Innisfree Ini tuh kayak, ini bagus banget Aku gak tau harus di-scrap ini kayak gimana Aku suka banget dan aku gak break out itu Biasanya aku pake cushion mau itu brand Amerika Kalau itu brand Korea atau apapun Selalu breaking out Pokoknya aku gak cari sama cushion Selain ini dan Innisfree Aku suka banget ini Hasilnya dia flawless, glowing banget Dan muka aku bener-bener kayak sitru, kayak gelas Aku gak ngerti, bagus banget Hands down, kalian harus banget cobain ini Dan dia packagingnya parah lucu banget Kayak lucu kalau dibawa kemana-mana Kalau misalkan dipake juga lucu banget Nih, super-duper highly recommend Oke, next aku ambil lagi Oke, disini ada Milani Prep Set & Glow Illuminating Transparent Powder Kenapa aku masukin ini di dalam buy Apa, over and over again Kenapa aku masukin si Milani ini Di produk that I will buy over and over again Itu karena ini sebagus itu Aku gak ngerti ya Kenapa ada orang yang bisa bikin powder sebagus ini Liat, dia tuh kayak bener-bener gak ada warna Kayak warnanya nude banget Tapi bagus banget ya Di muka-muka aku tuh kayak glowing Pake ini Glowing-nya tuh kayak tau gak sih Healthy looking skin gitu Aku suka banget Dan aku emang bener-bener gak suka sama Powder yang terlalu apa ya Ngeset muka atau yang terlalu bikin matte Atau yang terlalu ada warna Aku gak suka Dan ini udah pas banget Kalau misalkan kalian gak suka powder kayak aku Kalian pasti bakalan suka ini Next, aku akan pilih lagi Oke, disini yang paling besar kali ya Packagingnya Ini ada Beauty Creation Tease Palette Kenapa aku masukin ini di produk That I will buy over and over again Karena sebagus itu Ya Allah Aku tuh kemana aja ya Ini semua orang kayak udah pake mungkin dari tahun lalu Dan ini bagus banget Ini udah sampe pecah Dan aku gak mau kayak kasih-kasih ke siapapun Ini bakalan aku purchase over and over again Aku gak tau kalau misalkan ini belum abis pun Bakalan aku purchase lagi Kayaknya ini bagus banget Aku gak tau kenapa ini Rp150.000 bisa sebagus ini Nih aku liatin ya Kayak sekali swipe Dan dia Super duper pigmented Udah kayak high-end produk Udah kayak naked palette Udah kayak Too Faced Chocolate Udah bagus banget Aku gak ngerti lagi Ini aku super duper highly recommend Untuk kalian semua yang masih pemula Atau kalian lagi pengen cari Palette yang bagus Tapi yang gak mau banyak budget Ini bagus banget Oke setelah itu Next Oke disini ada Javra Cream Blush Terutama yang cashmere peach Aku udah bilang ini Kayak ini bahkan masuk ke list favorit Apa ya Makeup 2007 Kalau gak salah Ini sebagus itu Dan aku gak ngerti Ini semua makeup artist yang aku temuin Pasti punya cream blushnya Javra ini Dan dia Gak begitu mahal Aku punya banget Aku suka banget sama cream blush Aku punya kayak banyak lah Cream blush Ada juga Nars Organism Cream Blush Tapi aku gak suka Aku gak tau kenapa Aku akan selalu Pakai ini Kayak kemanapun Kalau misalkan aku lupa Pakai blush Kalau misalkan aku lagi males Pakai blush Kalau misalkan aku lagi cari-cari blush Kalau misalkan aku udah bingung nih Makeupnya kayak gini Blushnya kayak gimana Aku selalu pakai peach ini Ini Oh my god Dia pigment banget Ini bagus banget Aku gak tau siapa yang bikin ini parah Bagus banget Kalian harus coba Kalau misalkan kalian belum coba Pasti kalian suka Aku mah gak bohong Gak bohong banget Jadi dia bagus Kalau misalkan Di bawah foundation Eh di bawah foundation Ya mau di bawah foundation Mau di atas foundation Mau di atas bedak Dia hasilnya tetap bagus Aku ngerti Terus Eh aku malah liat lagi Next Oke disini ada Money Start Complete Care Aku sekarang ngerti Kenapa Sarah Ayu Sangat-sangat cinta Sama produk ini Aku Dia udah sering banget Nge-review ini Kayak dari awal dia bikin Youtube Kalau gak salah Aku udah nonton dia Dari dia awal bikin Youtube Dan Dia slow mention ini Kayak ini bagus banget Ini bagus banget Tapi aku tuh kayak Gak penasaran Kayak aduh Apa sih Karena terlalu Apa ya Complete care banget Kayak Kayak apa ya Kayak obat banget gitu Kasarnya Tapi Akhirnya aku cobain Dan Gila Ini belum habis aja Aku udah kepikiran Aku harus beli ini Next Mana aku harus beli ini Karena saking bagusnya Aku gak ngerti ya Dia tuh Aku ngerasa Setiap pake ini Aku ngerasa kulit aku Kayak keprotek Dan kayak Dilindungi banget aja gitu Sama si Complete Care ini Si Money Start ini Jadi pada saat Pake foundation Mau lagi breakout juga Aku gak was-was Habisnya kan Kalau lagi breakout Aduh malas Gua harus foundationan lagi Atau gua harus Makeup full lagi Nah kalau pake Base-nya ini tuh Aku kayak Aduh Perdi-peratek banget gitu Muka aku Kulit aku Jadi Ini highly recommend juga Oke next Oke disini ada Lush Mask of Magnamity Kenapa Aku masukin ini Aduh Ini mah kayaknya Semua orang bakalan Masukin ini Sebagus itu ya Aku gak tau Heran banget Kenapa Aku baru pake 2 bulan lalu Ini tuh sebagus itu Bagusnya Setiap pake ini tuh Kayak mint Dan aku ngerasa Bener-bener Pori-pori Aku tuh dibersihin Banget Dan aku ngerasa Muka aku langsung Fresh banget Untuk dimakeupin Kayak layernya Udah baru lagi Dan Aku gak tau Ini perasaan aku aja Apa gimana Beruntusan aku Ilang Dan juga Aku ngerasa Kulit aku lebih putih Kulit aku lebih bersih Lebih cerah Aku gak tau Ini Ini bagus banget Ini bagus banget Kalian Kalau belum coba Ini Bagus banget Oke next Oke disini ada Milani Make it last Kalau ini mah Kayaknya semua orang juga ya Udah tau Ini sebagus itu Aku gak tau kenapa Kalau misalnya aku Seperti yang kalian udah tau Kalau misalkan Urban Decay Udah pasti bagus ya Yang all nighter Setting spray Tapi kalau misalkan Ada yang lebih murah Kenapa ya Aku banyak banget Kalau misalnya ada yang lebih murah Dari Urban Decay Kenapa tidak Ya gak sih Milani setting Spray ini Bagus banget Aku ngerasa Gak ada bedanya Gak ada beda jauh Sama Urban Decay All nighter Ini highly highly recommend Dan ini udah abis Dan aku harus beli lagi Aku masih beli lagi Mungkin aku Next bakal belinya Kayak langsung 3 botol aja Gitu Biar mukaku all day Stay Biar gitu Next Oke disini ada Pons White Beauty Shake and Clean Liat udah abis juga ya Aku ada stock kayak 6 biji Saking aku takut Ini sebagus itu Dan semurah itu Aku tuh tipe yang kayak gini loh Iya gak apa-apa sih Kok kamu ngebersihin makeup kamu Dengan harga yang mahal Kayak misalkan Apa yang cleansing balm itu Clinic cleansing balm Oke 500 ribu Tapi aku sih ya Itu tuh bakalan dihupus le Bebnya Itu bakalan dihapus Terus lagi Pake air Jadi menurut aku ya Udahlah Yang murah Tapi bener-bener bersih Ini tuh ya Ini tuh bener-bener bersihin Muka aku Banget Dan aku ngerasa Muka aku jauh lebih cerah Sebagus itu Dan ini kayak cuma 20 ribu Ini bagus banget Oke next Disini ada Fenty Beauty Yang Hustle a baby Oh my god Ini Harus banget dibeli lagi Karena dia tuh kecil Aku sampe mau beli lagi Ini pokoknya Di rumah aku Harus ada di mobil aku Harus ada di tas aku Harus ada dimanapun Ya Ini bagus banget Sebagus itu Karena apa Satu packagingnya lucu banget Emang kan ada yang besar Tapi aku gak beli yang besar Aku beli yang kecil Ini packaging lucu banget Kayak kamu Aduh Terus packagingnya fancy Terus dibawa-bawa tuh enak Mau dipake di depan orang juga Ih lucu gitu kan Dan warnanya juga Aduh gila Ini mah Liat Ini aku pake di inner corner Ini mah Udah lah Gak mungkin lah Kalo gak beli lagi mah Ini belum habis aja Aku udah kepikiran mau beli lagi Heran gak Next Oke Disini ada Pulkra Moily Moily Oh Moil Soap Brush Cleanser Aku kenapa Baru tau Ini teh sebagus itu ya Kayak Aku gak ngerti Ini tuh kayak sabunnya Kayak ada oilnya gitu deh Jadi setiap aku bersihin ini Aku tuh kayak Saking aku suka sama ini ya Brush aku masih bersih aja Kayak Aduh aku pengen cuci brush aku Karena udah contour Padahal tuh masih bersih Saking aku suka sama sabun ini Ini sebagus itu Kenapa ya Aku baru tau Dan ini tuh kayak local brand Ini kalo misalnya langsung aja Liat di instagram Semuanya aku cantumin Pokoknya di description box Kalian harus baca Ini Bagus banget Apalagi kayaknya Aku udah harus sering banget Untuk ngebersihin brush aku Kayak mungkin seminggu sekali Enggak seminggu sekali Mungkin 3 hari sekali Sekarang Karena aku takut jerawatan Ini Itu gampang Kayak kamu pake satu pump Di tangan atau gak Di brush eggnya Terus kamu kayak Puter-puterin gitu Dan dia udah bersih Ini Bagus banget ya Allah Aku tuh kemarin Pake shampoo Aku pake sun Eh sun seal Aku pake shampoo Terus aku pake Sun light Udah gitu Aku pake sabun Dan tetep aja Kayak harus 3 kali 2 kali Ini aku ngerasa Kayak sekali aja Dia udah bersih Sebagus itu Dan ini kayak masih penuh Dan aku kayaknya Harus beli lagi Aku takut kehabisan Oke next Oke disini Ada Maybelline Fit Me Ini mah gak mungkin ya Gak beli lagi ya Bebe ini kayaknya semua orang Di dunia ini Pasti pake ini Ini udah habis Dan aku bakal beli lagi lah Langsung aja Stock solution Ini mah Udah lah Aku gak bisa Ngejelasin sebagus itu Bahkan Yang YSL aja Yang aku punya Sama Marc Jacob Yang aku punya concealer Gak pernah aku sentuh Karu jatain Beb Pernah aku sentuh Saking aku suka sama ini Kayak udah lupa aja Yang mahal-mah Udah Udah banget Ini murah Dan bagus banget Terus next Oke disini ada Kabrow Benefit Aku ngerti Kenapa semua orang Kemarin-kemarin itu Gak kemarin Udah beberapa tahun lalu ya Raving about benefit Brow product Aku tak kemana aja ya Baru tau Ini tuh Bagus banget Aku ngerti ya Aku tuh Padahal anti banget Sama high end Apa ya Brow product Karena aku ngerasa Ya udahlah Ini kan bagus Yang murah juga ada Maybelline gitu Atau apalah Yang murah-murah gitu kan Tapi Ternyata aku ngerti ya Dia itu gel Tapi dia gak kering Ini tuh udah kebuka Berapa kali Dia gak kering Dia di dalemnya Emang kayak kering Tapi Si brushnya tuh Enak banget Kayak Dia sekali swipe Itu glide Dan glidenya tuh Gak yang kayak Anastasia Beverly Hills Yang langsung Bababum gitu Yang langsung On flick banget Atau langsung Hidden Bapnya Gak Ini tuh kayak Dia bener-bener Kayak stroke Dia bener-bener kayak Itu sih emang tergantung Kita ya Tapi bener-bener kayak Lembuk Kayak alis asli Ini bagus banget Dan kalo misalkan aku Ngerasa udah kayak Agak kering gitu Aduh udah gak enak Lalu sekarang dipake Aku tinggal Cuci aja brushnya Gak perlu rendem-rendem Atau apalah Tinggal cuci aja brushnya Pake si Moily soap ini Terus ketangannya Udah gitu Pake lagi Udah bagus banget Aku mau cuci deh sekarang Oke next Karena aku udah Ini ada tiga lagi ya Nah Kalo ini mah Aduh Ini mah aku udah mention Berapa kali ya Catrice Camouflage Cream Concealer Sebagus itu Untuk ngebinkai alis kamu Biar on fake Ini mah Kalian harus banget Cobainnya Aku sampe BK Yang aku gak pernah Aku sentuh Saking aku cinta sama ini Dia udah heatpannya parah Tapi belum abis Tapi aku bakal Percase lagi Ini bagus Banget Bagus banget Oke next Disini ada Maybelline Oh ini Yang mascara brow Itu ya Yang warna Terutama yang warna Rusty brown Yang ininya orange Aku malah yang warna brownnya Gak begitu suka Tapi yang ininya Warna orange Bagus banget Aku ngerasa Dia warna blonde Pas banget Di alis aku Dan Kau misalkan aku ngerasa Aduh Ini misalkan alis aku Terlalu gelap Aku pake ini udah Bagus banget Dan kau misalkan Kayak mau Barbie Barbie doll Make up loh Gitu yang kayak Flawless Terus yang kayak Sweet-sweet gitu Pake ini Blonde-blonde gitu Udah bagus banget Parah Dan last but not least Ini yang selalu aku Purchase over and over again Yaitu adalah Wardah Eye Expert Optimum High Black Liner Kenapa aku bakalan Selalu beli ini Karena satu Dia murah Dan dua Dia bagus banget Hitamnya bagus banget Semuanya bagus banget Terus packagingnya juga Dia kayak fancy gitu Kayak mahal Bagus banget Aku gak pernah pake-pake lagi Yang lain Aku maybelline aku aja Yang hyper sharp ya Aku gak salah Gak pernah aku sentuh Saking aku lupa Udah ada Mark Wardah ini Sebagus itu Jadi kalian harus cobain Jadi udah Segitu aja review dari aku Maaf komiskan agak lama Semoga infonya bermanfaat Dan juga kalian suka videonya Jangan lupa like Subscribe Dan juga komen di bawah See you guys on my next video Bye Mwah Sub indo by broth3rmax